kata Nabi kalau kamu cinta kepada saudaramu, ungkapkan, gak boleh hanya di dalam hati, kalau bahasa jawanya, speak up ngomong, katakan, inni uhibbu kafillah, aku cinta sayang kepada engkau karena Allah rajulani dua orang tahabbailah, berkasih sayang karena Allah, ijtama alaih, bersama karena Allah wa tafarrafa alaih, berpisah pun juga karena Allah, yang memisahkan hanya kematian saja semua ada perubahan, pokok kayu berubah dari hijau menjadi kuning dan mati, manusia berubah dari kanak-kanak remaja tua mati yang tidak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu kelak nanti itulah yang membuat kita akan selamat di padang mahsyar sahabatun yudhilluhumullah, tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan siapa dia? rajulani dua orang tahabbailah, berkasih sayang karena Allah kami tidak berkasih sayang karena politik, kami bukan orang partai kami tidak berkasih sayang karena harta kami bukan jutawan walaupun ada beberapa miliar simpanan kami berkasih sayang karena la ilaha muhammadun berkasih sayang karena harta, harta akan sirna berkasih sayang karena kuasa, kuasa akan binasa berkasih sayang karena wanita akan menjadi rebutan bola mata tapi berkasih sayang karena Allah alaiha nahya wa alaiha namutu wa bihanu ba'azu sampai itu juga nanti yang membuat kita masuk ke dalam surga jannadul firtaus bersama sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wa sallam kira-kira nanti kita kalau di surga itu dekat enggak ya dengan Nabi asyara bi isfi'idi Nabi menunjuk dua jarinya asababatu jari telunjuk walwusda jari tengah wafarraja bainahuma dijarangkannya antara keduanya sejauh-jauhnya kita mampu menjarangkan cuma sejauh ini tak salah enggak akan mampu lebih jauh daripada ini begitulah dekatnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siapa itu anawakafilul yatim aku dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini filcah nah mudah-mudahan adik-adik nanti menjadi bisnismen-bisnismen yang kaya ada orang kaya punya koleksi mobil ada orang kaya punya koleksi buaya darat ada orang kaya punya koleksi private jet pesawat pribadi tapi ada anak muda dari malam dia punya koleksi 2000 anak yatim dari Samang sampai Papua Ustaz mau yang dari mana? dari Kalimantan datang dikumpulkannya semua inilah orang dari mana? Sulawesi dari mana? dari Sumatera dari mana? dari Jawa dari mana? dari Papua dikumpulkannya semua selama ini kalau sudah disebut yatim kumu, miskin, susah, larat, gak sekolah dia buatkan istana anak yatim mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam insyaallah janganlah langsung anak kamu ganteng ya siapa dulu bapaknya kembalikan semuanya kepada Allah kembalikan semuanya kepada Allah kita gak punya apa-apa innalillah wa inna ilaihi raji'un la hawla wa la quwata killa binah Allah itu hebat apa hebatnya Allah? Allah ciptakan manusia dia kasih paru-paru ciptaan dia dia berikan udara kiriman dari dia jantungnya dari dia lisannya dari dia otaknya dari dia tangannya dari dia kakinya dari dia tapi ketika hamba itu berbuat dikatakan ini karya siapa? Abdul Sobat tidak ada kita yang ada hanya Allah la ilaha illallah kita ini hanyalah amal perbuatan makanya ayat selalu dibaca pagi, petang, siang, dan malam lillahi maafis sama wa tiwama apa yang ada di langit apa yang ada di bumi milih Allah kita gak punya apa-apa tapi jangan gara-gara ini adik-adik nanti beli motor gak ada STNKB-PKB motor curian pas kena razia di jalan mana surat kendaraan? lillahi maafis sama wa tiwama yang terpapak polantas emang yang ngaji cuma nente saya ngaji juga bapak kok gak datang saya streaming melalui channel Ustadz Abdul Sohman official subscribe like, share, and comment tapi jangan lupa beberapa hari lagi akan ada podcast Ustadz Abdul Sohman hanya di live bersama Habib Muhammad bin Aris bin Syihah jangan kemana-mana kita lanjutkan selah yang satu setelah kini mulia kita Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT